1.423 pengendara roda 2 maupun roda 4 terjaring Razia dalam operasi patuh Krakatau 2024 yang berlangsung Juli lalu, berdasarkan data dari Satlantas Polres Metro. 1.423 pengendara yang terjaring Razia itu menerima sanksi berupa teguran lisan sebanyak 929 pengendara, teguran tertulis 391 pengendara dan sanksi tilang diberikan kepada 103 pengendara, Kapolres Metro AKBP Heri Sulistio Nugroho melalui Kasat Lantas Ibtu Sulhan. Esa membeberkan bahwa selama pelaksanaan operasi yang berlangsung 14 hari itu, pihaknya telah memberikan sanksi kepada ribuan pengendara motor maupun mobil. Ia mengatakan, kemudian untuk penegakan hukumnya itu ada 103 tilang, teguran lisan ada 929 dan teguran tertulis ada 391. Selain memberikan sanksi, dalam operasi tersebut Satlantas Polres Metro juga melakukan puluhan ribu kegiatan sebagai upaya pencegahan terhadap pelanggaran lalu lintas. Untuk hasil kegiatan operasi patuh yang dilaksanakan selama 14 hari dari tanggal 15 Juli sampai dengan tanggal 28 Juli. Hasil dari operasi patuh Krakatau 2024 yang berlangsung selama 14 hari di Kota Mitronan? Baik, untuk hasil kegiatan operasi patuh yang dilaksanakan selama 14 hari dari tanggal 15 Juli sampai dengan 28 Juli. Untuk deteksi itu ada 164 kegiatan, preemptive 27.282 kegiatan, preventive 70.077 kegiatan. Untuk penilangan sendiri ada 103 tilang, teguran lisan 929 teguran, dan teguran tertulis 391 teguran. Dan kemudian selain pedegakan hukum dan sanksi apa lagi yang diberikan para pengendaraan? Kami melaksanakan hibuan terhadap sanksi-sanksi yang kita sampaikan kepada pelanggar kendaraan R2 maupun R4. Oke, kemudian pelanggar sendiri didominasi melakukan pelanggaran apa saja sih? Kebanyakan dari kendaraan R2. Kebanyakan dari kendaraan R2. Apa saja kesalahannya biasanya yang ditemukan? Kebanyakan tidak menggunakan helm, melawan arus, berbunceng lebih dari satu orang. Kemudian ke Nalpot Brong masih ada ditemukan juga nggak bang? Untuk Nalpot yang tidak sesuai dengan spesifikasi, ada beberapa. Tinggal beberapa yang menggunakan kendaraan Nalpot tidak sesuai dengan spesifikasinya. Kemudian untuk pengendara di bawah umur bang, masih ditemukan juga nggak dalam pelaksanaan operasi tersebut bang? Untuk di bawah umur di kota Metro, alhamdulillah minim, bahkan tidak ada yang menggunakan kendaraan R2 maupun yang lainnya. Artinya untuk penegakan hukumnya cukup tinggi juga ya bang yang dalam operasi patuh tahun ini bang? Iya, betul sekali. Kemudian menghimbauan kepada masyarakat bang, khususnya para pelajar yang menggunakan kendaraan bang di Metro? Baik, kami menghimbau dari satu lantas peras Metro, seluruh masyarakat agar selalu mentaati tata tertib berlalu lintas. Baik menggunakan helm, untuk kendaraan R2-nya, untuk kendaraan N4 selalu menggunakan safety bill. Kemudian perlu nggak bang sekolah juga mengingatkan para pelajarnya bang untuk lebih mentaati peraturan lalu lintas? Iya, itu juga bisa diperlukan agar selalu memberikan himbuan kepada adik-adik kita atau anak-anak kita yang melakukan sekolah agar memberikan himbuan terhadap tertib berlalu lintas. Selamat menikmati, selamat menikmati. 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 Oh iya nanti ya ya ada singgung mohon maaf Oh iya mungkin lupa mungkin punya Hai iya 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 di mana kalau maaf ke samsa itu bisa pakai api-api atau etap loh Dari Metro, Tim Kupas TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!